ngopi dulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya dengan saya si bang teksir lagi bagaimana kabar sobat-sobat teksir mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya oke di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat teksir seperti yang sudah bang teksir bilang untuk beberapa episode ke depan kita akan ulik terus kemampuan-kemampuan dari miracle thunder ya miracle power tool maksudnya apakah tool tersebut itu memang cocok untuk pendamping kita ya dalam menyelesaikan masalah itu semua ada di sobat-sobat teksir sebagai pihak keputusan ya sobat-sobat semua karena disini bang teksir hanya menginformasikan terus mengedukasi memberi pemahaman tool ya selepasnya sobat-sobat teksir sendiri yang menilai oke di konten kali ini kita akan belajar mengenai kasus miklut ya sobat-sobat teksir nah ini sudah terhubung ke wifi ya jadi kasusnya ya adalah terlock akun mi nah ini mentok saja disini ya dia terlock mentok saja disini gak bisa di next ya gak bisa ya gak ada tombol nextnya hanya mentok disini saja nah mengenai akun mi itu ada dua yang memang perlu dipahami ya sobat-sobat teksir yang pertama ada yang namanya TAM ada yang namanya distributor nah TAM adalah garansi resmi Indonesia yang eksekusinya bisa clean hanya dengan menggunakan metode tool tapi kalau distributor itu gak bisa karena memang bukan produk dari resmi dari Indonesia ya dari luar Indonesia makanya disebut distributor dan distributor untuk di kasus miklood itu terkenal sangat bandel sekali ya gak bisa main klik-klik saja semua ada stepnya ya nah untuk penyelesaian kasus yang bandel atau distributor itu ada dua cara ya sobat-sobat teksir kalau ingin clean permanen bebas update bebas reset ya dan bisa login akun mi baru intinya clean ya itu wajib via server ya dengan cara nah ini kalau sobat-sobat semua ingin via server untuk distributor tinggal kirimkan saja nomor pelanggan ini ya sobat-sobat teksir ke bank teksir nanti bank teksir bantu proses ya untuk via server nah yang kedua metodenya bypass bypass juga itu ada dua ada yang tidak boleh update dan tidak boleh reset ada juga yang bebas reset tetapi jangan update nah pada kesempatan kali ini karena disini kita menemui kasus kebetulan distributor kita akan tes ya karena ini rawan relog kita akan tes menggunakan miracle power tool apakah mampu dia ya oke bagaimana step by stepnya terus stand by ya bersama teknisi musafir baiklah sobat-sobat teksir sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya nah karena disini kasusnya Xiaomi Qualcomm jadi metodenya tes point untuk tes point itu bisa sobat-sobat teksir cari di google ya karena setiap tes point Xiaomi itu berbeda-beda jadi silahkan diketik saja contoh tes point note 5 pro nah ketik saja di google nanti dikasih tahu ya sekarang kita buka boot device manager lalu kita akan tes point dulu ya sobat-sobat teksir jadi untuk untuk tes point itu bebas mau dipasang baterai mau enggak boleh ya sobat-sobat teksir enggak ada masalah kalau urusan baterai mau dipasang boleh mau enggak dipasang ya boleh yang penting connect aja ya qualcomm oke ini kita persiapkan dulu jadi hubungkan kedua titik yang memang sudah ditentukan ya untuk setiap brand Xiaomi kalau belum connect diulangi ya bisa jadi ketika shot pinnya itu geser ya jadi enggak connect dia nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat teksir kalau connect ini ciri-ciri test point kita kalau connect itu di device manager ada qualcomm Qloader 9008 nah itu tandanya test point kita berhasil ya itu yang perlu dipahami tentu saja bagi yang memang belum terinstall driver qualcomm ya diinstall dulu meskipun sudah test point berkali-kali kalau driver qualcomm nya belum diinstall ya enggak connect nah itu perlu dipahami lalu kemudian kita buka untuk tool yang memang masih anget-anget ini ya sobat-sobat teksir ini miracle power tool karena disini chipsetnya qualcomm ya jadi kita klik di bagian qualcomm lalu kita klik bagian service kalau mau flash ya disini adanya tinggal add part dan add program saja ya masukkan firmware karena ini eksekusi miklood kita klik di bagian service ya nah disini juga itu bisa auto 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 itu apa auto itu tidak perlu pilih tipe tentu saja untuk pembahasan tidak perlu pilih tipe ini jangan diartikan secara tekstual dalam arti gini karena auto terus semua hp dianggap bisa enggak bukan gitu pemahamannya enggak kan bang tekstur sudah bilang tidak ada tool untuk semua hp itu tidak ada sebagai contoh gini xiaomi yang sifatnya sudah own pakai own ya contoh kayak redmi 7 terus poco x3 pro surya poco x3 pro vayu note 10 pro suite ya pokoknya yang qualcomm terbaru terdahulu juga ada kayak redmi 7 itu sampai saat ini belum support tool wajib server nah untuk tipe tipe itu enggak bisa edl itu enggak bisa karena wajib pakai own tapi bagi yang memang sudah recovery 5 versinya jadi bisa dicek kalau versinya recovery 5 itu kan ada di setiap xiaomi itu ada yang recovery versi 3 ada yang versi recovery nya 5 0 bagi yang versi recovery nya 5 0 dan masih MUI minimal 12.5 itu bisa dieksekusi menggunakan si deload si deload itu mi assistant nah ini klik saja di bagian android nah ini kan ada fitur xiaomi si deload android 11 12 jadi enggak perlu test point tinggal masuk ke mode assistant ya colok usb ya driver nya adb tinggal pilih saja nah disini ada untuk reset frp lalu untuk reset mi account ya vayu terus suite ya lalu gingo intinya yang recovery nya 5 versi recovery nya 5 dan minimal mui nya itu 12.5 itu bisa dieksekusi menggunakan seedlot nah itu kuncinya tapi kalau sudah mui nya lebih dari 12 contoh 13 itu udah enggak bisa nah itu prosedurnya dipahami ya oke sekarang kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita klik di bagian qualcomm nah disini bagi yang kasusnya mau format ya tinggal format user data kalau mau seformat ya tinggal seformat kalau kasusnya reset frp ya tinggal reset frp nah disini karena kasusnya micload distributor maka kita klik di bagian disable micload nah klik saja ya tunggu toolnya memproses oke ini sedang reading micload ya sobat-sobat teksir kita tunggu prosesnya oke bisa dilihat disini ya sobat-sobat teksir micload disable finish ya nah ini locknya sukses semua lock tool sukses nah yang terpenting itu kan buktinya ya sobat-sobat teksir apakah benar-benar anti relog ini karena memang untuk pada konten kali ini itu kasusnya distributor dan distributor itu kan rawan relog kita akan tes dengan one click miracle power tool ini apakah bisa meminimalisir anti relog oke sekarang kita akan buktikan bersama-sama ya sobat-sobat semua baik baiklah sobat-sobat teksir karena eksekusinya sudah selesai kita boleh cabut usb nya lalu kita pasangkan fleksibel baterai nya sekarang kita akan nyalakan bagaimana hasil ya dari kinerja one click miracle power tool apakah bisa menyelesaikan kasus distributor yang memang rawan relog ya sobat-sobat teksir nah ini sedang loading ya kita tunggu sejenak ya oke ini sudah ketampilan yang seperti awal tadi nah ini masih terkonek dengan wifi ya sobat-sobat teksir apakah masih mentop di akun mi kita klik tidak wow bisa dilewati ya sobat-sobat teksir oke next kita tunggu dulu ya karena yang namanya distributor itu sifatnya rawan relog nah ini dipastikan sudah connect wifi ya sobat-sobat teksir itu bisa dilihat kurang jelas nanti kalau sudah ketampilan menu kita berjelas ini layarnya redup oke ini kita klik setujui saja ini kita klik ya ini ini memang memuat aplikasi ya di hp xiaomi itu memang lama ya sobat-sobat teksir kadang habis rokok sebatang baru kelar iya memang begitu wataknya xiaomi kalau untuk ram-ram kecil kalau ram-ram yang sudah di atas 4 ya enggak ngebut juga dia oke ini baru ketampilan menu sobat-sobat teksir coba kita agak cerahkan sedikit karena memang redup banget nah ini kan kelihatan oke ini dipastikan sudah connect wifi sobat-sobat semua bisa dilihat untuk saat ini atau sampai saat ini belum ada tanda-tanda relog untuk memastikan bahwa ini benar-benar terkoneksi dengan wifi ataupun terkoneksi dengan internet kita akan buka youtube ya nah ini dipastikan youtube sudah terbuka berarti memang benar-benar sudah terkoneksi ke internet ya kita buka saja ya konten bank teksir nah ini dipastikan sudah terkoneksi dengan internet ya sobat-sobat teksir dan belum ada tanda-tanda relog berarti ini dipastikan fik untuk distributor menggunakan miracle power tool memang mantap jiwa membahana ya sobat-sobat teksir ini dipastikan sudah connect ya saya rasa cukup ya sobat-sobat teksir untuk memastikan hp ini sudah terkoneksi ke internet dan memang tidak ada tanda-tanda relog ya berarti memang sudah 100% aman nah ini sebagai pembuktian ya bagi sobat-sobat teksir di luar sana untuk bahan edukasi untuk bahan perbandingan bahwa tool miracle ini memang bisa membantu pekerjaan kita di software untuk selebihnya kalau saran bang teksir sebelum punya miracle unlock tool dulu pelengkap boleh pakai miracle oke sobat-sobat semua bang teksir rasa cukup untuk tutorial pada konten kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya tetap semangat ojo laling opi sampai berjumpa lagi di konten berikutnya kurang dan lebihnya bang teksir mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 sub indo by broth3rmax